Baik Pemirsa Tiver Parlemen, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI dan kali ini saya akan membahas terkait kenaikan harga BBM yang mempengaruhi para nelayan di Indonesia. Bagaimana tanggapan DPR RI mengenai hal tersebut? Untuk menjawabnya saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Raffir Ndra Erlangga dan selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik Alhamdulillah. Terkait kenaikan harga BBM yang mempengaruhi nelayan ini, bagaimana tanggapan Bapak? Jadi kemarin kita sempat berkunjung ke Jawa Tengah Tegal untuk bertemu dengan grup nelayan dan mereka menyampaikan bahwa BBM ini masuk dalam sekitar 70% dari cost of production mereka. Jadi pengeluaran mereka saat mereka pergi berlayar dan menangkap ikan. Tentunya kita mengerti kenapa kenaikan harga BBM ini disebabkan faktor global sehingga membuat anggaran membengkak menjadi tiga kali lipat. Dan kami juga mendukung solusi pemerintah untuk memberikan bantuan sosial. Dan kami juga akan mendorong bahwa nelayan adalah grup yang masuk dalam kategori layak untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. Karena kalau tidak salah ada beberapa kriteria termasuk pendapatan di atas sekian atau di bawah patokan tertentu. Sehingga kita sadar bahwa ada nelayan yang berhak akan bantuan sosial tersebut. Kemudian terkait untuk mencegah terjadinya kelangkaan bahan bakar solar mengingat bahan bakar solar ini merupakan hal utama yang diperlukan nelayan bagaimana tindakan Komisi 4 TPR RI ke depannya? Ya mungkin terkait mencegah kelangkaan solar kita akan memantau kira-kira pola distribusi dari solar itu tersendiri. Tapi kemarin kami mencanangkan bahwa ada SPBU khusus untuk para penelayan. Karena tentu kalau nelayan harus jadi antri dengan pengguna solar lainnya ini akan sedikit mempersulit keadaan. Sehingga kemarin kami sih mengusulkan untuk membuat SPBU khusus para penelayan. Kemudian untuk bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah bagaimana Komisi 4 TPR RI ini memastikan agar bantuan langsung tunai tersebut tepat sasaran? Tentu kami akan terus mengawas. Pertama kami mendukung langkah pemerintah memberikan bantuan langsung tunai apalagi dengan harga kenaikan BBM. Kami akan mengawasi dengan memastikan bahwa grup-grup yang menerima bantuan sosial sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah dijabarkan oleh Kemensos. Termasuk terkait dengan pendapatan dan lain sebagai hal. Oke baik, yang terakhir bagaimana harapan Komisi 4 TPR RI ini terkait kenaikan harga BBM yang mempengaruhi nelayan? Tentu kami berharap kondisi global ini semakin membaik. Namun kita percaya bahwa Indonesia dan negara maritim dua per tiga dari wilayah kita ada laut. Sehingga potensi maritim kita sangat besar. Dan kami berharap bahwa situasi ini segera meredak seiringnya waktu. Baik, terima kasih Pak atas kebuncara. Baik, terima kasih. Dan BBM TVR Parlemen itu saja wawancara saya dengan Bapak Ravindra Erlangga. Dan saya melaporkan dari depan ruang rapat Komisi 4 TPR RI. Saya Rodia kembali ke studio.